selamat menikmati selamat menikmati dalil yang terdapat dalam Al-Quran yang menyatakan larangan perbuatan nifat nah pada kesempatan kali ini itu semua akan dibahas oleh keempat narasumber kita pada hari ini narasumber kita yang pertama yaitu saudari Nurul Syafrika yang kedua saudari Nurul Asmi yang ketiga saudara Muhammad Wahyu dan yang keempat yaitu saudara Muhammad Faisin tepukannya dulu dong apa kabarnya narasumber? selamat menikmati Alhamdulillah kalau semuanya baik dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT baik penonton di sesi pertama akan ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Faisin untuk itu saya persilahkan saudara untuk mengaparkan materi baik saudara Muhammad Faisin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terdengar karena maaf saya Muhammad Faisin sebagai materi untuk hari ini materi hari ini yaitu nifat nifat adalah sifat yang menyembunyikan kekepuran dengan menampakkan keislaman atau keimanan tetapi menyembunyikan kekepuran di dalam hatinya secara bahasa nifat diambil dari kata bahasa Arab yaitu nalpako yunafiku nifatwan yang artinya salah satu lubang tikus jika dicari melalui satu lubang maka keluar dari lubang yang lain dan secara istilah syarat nifat yaitu menutup kekepuran dan menampakkan keimanan dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan nifat yaitu orang munafik orang munafik itu berbeda dengan perbuatannya yang nampak darinya bertentangan dengan apa yang disembunyikan di dalam hatinya ada dua jenis macam nifat yaitu nifat pertama nifat amali atau perbuatan nifat amali atau nifat perbuatan ataupun nifat kecil yaitu nifat yang melakukan perbuatan munafik tetapi masih memiliki iman di dalam hatinya contoh orang yang melakukan nifat ini yaitu orang yang beribadah bukan karena Allah SWT tetapi hanya ingin dipuji oleh orang sekitarnya yang kedua nifat tikadi atau nifat keyakinan ataupun disebut nifat besar yaitu dimana pelakunya mendapatkan keimanan atau keislaman tetapi menyembunyikan kejahatan dan kekepuran dalam hatinya untuk menghancurkan agama islam nifat ini menjadikan pelakunya pelakunya keluar dari agama islam dan ditempatkan pada neraka yang paling bawah sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa yang artinya sungguh orang-orang munafik itu akan ditempatkan pada neraka yang paling bawah dan tidak ada seseorang pun penolong bagi mereka Quran Surah An-Nisa yang 145 contoh orang yang melakukan nifat ini yaitu orang yang membenci mendustakan Rasulullah dan apa yang beliau bawakan orang yang senang apabila islam mengalami kekalahan dan orang yang ingin mengumpulkan seluruh musuh-musuh agama islam untuk menghancurkannya dari dalam Sekian Jadi tadi telah dipaparkan materi oleh Saudara Muhammad Faizin bagaimana nifat secara garis besar dalam islam Baiklah kita masuk kepada sesi kedua yaitu tanya jawab pembawa acara kepada narasumber kita hari ini Nah pertanyaan pertama saya ajukan kepada Saudara Muhammad Wahyu Dwi Putra yaitu apakah nifat perbuatan terpuji atau tercela dalam islam silahkan saudara wakili Baik menurut pendapat saya nifat nifat dalam ajaran agama islam itu adalah sikap sifat yang tercela dikarenakan nifat itu nifat itu salah satu perilaku yang sangat tercela dalam ajaran islam dan sangat dibenci oleh Allah SWT dan orang-orang yang memiliki sifat nifat sifat nifat dan sifat nifat dan ia memiliki hati yang seperti orang kafir dan orang-orang nifat biasanya menganggap dirinya islam dan berimam tetapi tak pernah mengajar tak pernah mengerjakan ajaran-ajaran islam contohnya seperti ketika ia berjanji ia mengingkari dan oh dan ia menganggap dirinya sebagai orang islam dan beriman tetapi ia tiap pernah menjalankan ajaran islam seperti sholat berpuasa dan sakat dan lain-lainnya ketika ketiga yaitu ketika ia diberikan amanah ia tiap pernah menyampaikan amanah itu secara baik dan detail detail setiap terima kasih tadi pemirsa sudah mendengar bahwa nifat itu merupakan perbuatan tercelah dalam islam dan sangat dibenci oleh Allah SWT dimana orang yang mempunyai sifat nifat itu contohnya orang itu mengaku dirinya islam tetapi dia tidak pernah menjalankan ajaran dari agamanya itu seperti sholat kuasa zakat dan lain sebagainya yang kedua orang itu berjanji tetapi dia tidak pernah meneklati janjinya dalam kata lain dia ingat terhadap janjinya pertanyaan yang kedua saya tujukan kepada saudari menurut syafika bagaimana golongan orang-orang yang disebut dalam nifat silahkan saudari menurut syafika baiklah disini saya akan menjawab yaitu pertama kebiasaan berbohong malas beribadah mengejek orang beriman dan selalu menganggap dirinya benar sekian dan terima kasih jadi itu tadi yang telah diterangkan oleh saudari menurut syafika golongan orang-orang yang disebut dalam perilaku nifat pertanyaan yang ketiga saya tujukan kembali kepada saudari meruasmi yaitu bagaimana menurut anda cara menghindari perilaku nifat ini silahkan saudari baik cara menghindari perilaku nifat ini yang pertama selalu membiasakan selalu membiasakan bersikap jujur membiasakan sikap amanah selalu menepati janji dan yang keempat menginar rasa tembuk itulah tadi cara memhindari perilaku nifat yang telah dikeparkan oleh saudari nurwasmi saya akan beralih ke pertanyaan yang terakhir akan saya tujukan kepada saudara Muhammad yaitu apa sih dalil yang terdapat dalam Al-Quran yang menyatakan larangan perbuatan nifat silahkan saudari baik menurut pendapat saya salah satunya itu dalil nakli sebagaimana terima Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 14 waizalakul danzina'amanu qallu amanna waizalakul danzina'amanu waizalakul danzina'amanu qallu inda ma'akum inda manah memustahzi'un yang artinya apabila mereka bertemu dengan orang yang beriman mereka berkata kami telah beriman dan apabila mereka bertemu kepada setan-setan atau para pemimpin mereka mereka berkata sesungguhnya kami bersama kamu kami hanya mengolak-olak sekian wassalamu jadi tadi saudara Muhammad qaizin sudah menyebutkan dalil nakli yang terdapat dalam Al-Quran yang menyatakan larangan perbuatan nifat terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 14 langsung saja kita berlanjut ke sesi ketiga yaitu tanya jawab oleh audiens kepada narasumber kita hari ini silahkan apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaannya acungkan tangan dan sebutkan namanya silahkan saudara bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkenalkan perkenalkan nama saya Muhammad Aswar saya ingin bertanya ada ada berapa sih tanda-tanda nifat mungkin bisa dijelaskan kepada saudari bersama-sama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjawab pertanyaan dari Aswar ada berapa sih tanda-tanda nifat ada pun tanda-tanda orang munafik yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu wabarakatuh yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Muslim yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim ayatul munafiki salah sa'idzahat tasakazaba wa'idzahwada ahlaka wa'idzahatul minahkona yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam bersandang ada tiga tanda orang munafik yang pertama apabila ia berkata ia berbusta apabila ia berjanji ia mengingkari apabila ia berkhianat apabila ia dipercaya ia berkhianat dalam hadis ini dijelaskan bahwa ciri-ciri orang nifat itu apabila ia berkata ia bergustau atau berbohong yang kedua apabila ia berjanji ia mengingkari yang ketiga apabila ia dipercaya ia berkhianat mungkin sekian dari saya jadi tadi saudari-saudari sudah menjawab pertanyaan dari Muhammad Aswar selaku penonton di studio bagaimana tanda-tanda nifat baiklah tepukannya dulu dong penonton kepada narasumber kita hari ini yang telah berhasil menjalankan tanya-tanya baiklah kita sudah berhadap di punjung acara hadirin yang berbahagia Alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir di studio pada hari ini terima kasih ada saudara Muhammad Faizin saudara Muhammad Wahid Putra saudari Nurul Shafiqah dan saudari Nurul Asmi yang sudah membagikan ilmunya kepada kita semua dan juga terima kasih kepada audiens yang telah menyimak dengan antusias diskusi kita pada hari ini boleh uplaus untuk semuanya akhir kata saya muslimah putri buhari pamit undur diri terima kasih atas perhatian Anda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh